Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Lintas Ayus Malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Sama saya Ejelika D.F.Fagab, inilah Lintas Ayus Malam. Selamat malam. Kita awal informasi pada malam hari ini. Ibu Pemirsa tiga pencuri babak pelur di keroyok warga sawah besar Jakarta Pusat usai kepergok hendak mencuri motor yang terparkir di halaman sebuah warung. Pelaku gagal membobol motor sebab kunci motornya dilengkapi kunci tambahan. Tiga pemuda yang diduga pelaku pencurian spesialis kendaraan bermotor babak pelur diamuk warga di Jalan Budi Rahayu, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga emosi usai memergoki para pelaku yang hendak membawa kabur motor yang terparkir di depan warung. Para pelaku langsung ditelanjangi warga dan diamankan ke polsek sawah besar. Dalam rekaman CCTV, pelaku berusaha membobol lubang kunci namun gagal karena motor dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan. Menurut warga, satu dari ketiga pelaku wajahnya telah dikenali karena terekam CCTV tengah memantau motor yang hendak dicuri satu hari sebelum ketiganya kepergok warga. Motor ini, motor kakak saya sudah di kotak atik gitu. Tapi dia bingung, gemboknya itu kebanyakan. Dia bulak-balik, bulak-balik, duduk, bulak-balik, duduk gitu. Dia mungkin sudah melihat gemboknya itu di mana-mana gitu. Aduh, caranya gimana buat lepas lah. Keburu, ada tetangga saya ditegur. Aksi pencurian motor, Kian Marak. Para pelaku biasanya beraksi saat pemilik lengah dan memarkirkan kendaraannya tanpa pengawasan di depan rumah. Dari jatuh...